Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel Sen2424 di game Race of Kingdom Kembali lagi kita disini ngebahas soal Kingdom 3000 yang sudah lama kita tidak pernah membahasnya lagi Nah disini Kingdom 3000 sudah masuk ke dalam Lost Kingdom dan persiapan KVK pertama teman-teman Informasi yang sudah valid aku dapatkan, disini Kingdom 3000 akan berteman dengan Kingdom 2997 melawan Kingdom 2999 yang berteman dengan 2998 Sekarang kita lihat dari segi mapnya ya, pemetaan di Lost Kingdom Disini KD 3000 akan bersebalahan dengan sebelah kanannya adalah 2999 Berarti KD 3000 akan bertempur dengan 99 nanti di Ruins ini teman-teman Kemudian disini KD 3000 di sebelah atasnya itu bertemu dengan KD 2997 Otomatis nanti di sebelah atas ini tidak akan ada terjadi pertempuran karena ini koalisinya ya Sama halnya dengan Kingdom 98 dengan Kingdom 99 Di bagian bawah sini tentu saja Kingdom 98 dan 99 ini tidak akan bertempur Tetapi disini 98 akan berhadapan langsung dengan Kingdom 97 Berarti 98 lawan 97, KD 3000 akan melawan KD 99 Oke sebelum kita bahas soal ranking yang ada di KVK ini teman-teman Yang dari aliansi dan por individu Mari kita lihat akun yang dikasih pinjem ke aku ini teman-teman Yaitu akunnya dari KNS dari aliansi Q3 IQ 3K teman-teman ya Pornya 9,7 juta dengan poin pembunuhan 6,3 juta Kemudian pasukannya ada 496 ribu dan por pasukannya 1,7 Ini dia ya Poin pembunuhannya terdiri dari T2 dan T4 yang paling banyak nih T4nya ada 2 juta, T2nya ada 3 juta Oke mari kita lihat dekorasi kotanya teman-teman Ini ya dekorasi kotanya rapi Seperti kebanyakan pemain yang suka mendandani kotanya teman-teman Dan dia ini lagi OTW ke CH24 ya Kemudian kita lihat komandan Komandan yang dipunya disini ada Minamoto teman-teman 5211 kemudian Cao Cao 3121 ada cara Smartel juga Yang paling tinggi levelnya disini tuh adalah komandan Belisarius ya Kang Begal ini teman-teman Levelnya 48 kemudian skillnya hampir expertise nih Kayaknya memang pengguna Belisarius pemainnya Oke jadi itu dia ya teman-teman dari segi komandannya Yang digunakan sama KNS Kalau nggak salah namanya tadi ya KNS Kemudian disini kita coba lihat itemnya Kita lihat perlengkapannya teman-teman Ada satu equipment yang abyssal visage ini ya Untuk pasukan Cavalry Cocok banget buat Minamoto dan juga Belisarius Oke disini teman-teman kita bisa lihat ya Jadi awal-awal KVK kita akan masuk ke perang penaklukan dulu ya Ke event Pass Glory dulu yang harus diselesaikan Untuk membangun Benteng Crusader Nah di Pass Glory ini Kita juga bisa mendapatkan penyimpanan strategis nih ya Leaderboardnya ini sekarang yang paling tinggi dari 97 Poinnya 7,9 juta teman-teman Yang penting Machul nanti Machul segini dapat poin teman-teman ya Semakin sering Machul semakin tinggi poinnya Nah kemudian Pass Glory-nya harus tunggu dulu ya Sampai ini terambil dan terbuka Baru bisa menelesaikan event Pass Glory-nya Yang ada 3 tahap teman-teman Peraturan tentang KVK dan apa aja yang ada di KVK Sudah aku bahas di video aku sebelumnya Tutorial tentang KVK musim pertama Bisa kalian lihat videonya linknya aku taruh di deskripsi video ini teman-teman Oke balik lagi ke dalam kotanya ini Sebelum kita lihat dari segi power aliansi Di KVK 1 ini teman-teman Kita bahas lagi sedikit ya Dekorasinya disini ada tahta teratai Phoenix Kemudian ada patung perunggu berdiri Dan juga ada tatapan Horus teman-teman Oke sekarang kita akan membahas soal power aliansinya teman-teman Power aliansi yang ada di KVK pertama ini Kita lihat dari siapa yang paling atas Yang paling atas itu adalah aliansi dari 2999 Yaitu Brotherhood Yang kemarin pas kita cek teman-teman Ada 5 pemainnya yang T5 Sekarang kita cek lagi sekali ya Ada berapa sekarang? 1, 2, ini leadernya T5 Kemudian di R4-nya ada 1 T5 Ada 2 ya kemungkinan ya Ini ada yang powernya 45 juta juga Jadi total sudah 3 teman-teman Kemudian disini membernya ada satu lagi ya Ada 4 berarti T5-nya Kayaknya hanya 4 disini ya Satunya kayaknya ada di aliansi yang berbeda Sekarang kita lihat dari aliansi nomor 2 Ini dari 2997 Jadi bisa dibilang disini ya 97 itu adalah KD yang cukup tinggi powernya teman-teman Untung aja 97 itu berteman dengan KD 3000 97 punya power aliansi 1,3M Ini dia ya Ini leadernya dan ini R4-nya Coba kita lihat di R3-nya teman-teman Disini juga punya T5 ya Ini ada yang powernya 60 juta Dengan poin pembunuhan 2 juta teman-teman Kemudian di bawahnya lagi Apakah ada lagi yang powernya besar Kita cek pelan-pelan teman-teman Supaya nggak kelewatan Kayaknya hanya ada 1 T5 ya Dengan member rata-rata di atas belasan juta disini R1-nya masih di bawah 10 nih Banyak kan Sekarang kita lihat di top 3-nya dari 98 Kawannya 2999 Dengan power 1,3M aliansinya Ini kita lihat ya Di R4-nya teman-teman Ada 1 T5 Namanya Red 47 juta Kemudian di R3-nya Kita bisa lihat disini Apakah ada lagi yang powernya besar Sampai membuka T5 Mari kita lihat Kayaknya nggak ada ya Disini rata-rata itu powernya di atas 10 jutaan Jarang yang ada di bawah 10 jutaan teman-teman Ini di R1-nya ternyata banyak ya Ada sekitar 30 pemain Oke sekarang kita lihat top 4-nya Ini dari KD3000 teman-teman Yaitu Kesatria Nusantara Dengan power aliansi 1,2M Leadernya adalah King99SKR Dan sebagai informasi tambahannya Mungkin yang belum tahu teman-teman Kalau disini King99SKR Dengan Warmoner itu 1 akun Sama-sama T5 Dan sama-sama punya power yang besar Tetapi salah satu akunnya Biasa digunakan juga sama YouTuber dan Smith Oke disini kita lihat anggotanya Leadernya adalah King99SKR Dengan power 74 juta teman-teman Kemudian ini member R4-nya Dan ini member R3-nya teman-teman Ini ya powernya rata-rata 9 sampai belasan juta disini Oke ini dia ya Ada satu T5 yang baru kita lihat Di aliansi KN3K ini Kesatria Nusantara 3K Oke kita lihat lagi aliansi berikutnya Yang memegang top 5 ini dari aliansi BOWM Pasti sebagian kalian yang mengikuti KN3KR itu kenalah Dengan aliansi BOWM ya Dan ini dia BOWM masuk di top 5 Ranking power aliansi di Lost Kingdom Ini ya Readernya masih bodong Ini dia R4-nya Dan ini dia R3-nya teman-teman Dengan rata-rata power 8 sampai belasan juta disini ya Oke kayaknya ini agak berat nih Ngelawan 299 dan 2998 dari segi power Aku rasa lebih besar powernya dari koalisi 98 dan 99 Ketimbang yang 3097 Tetapi kita lihat aja ke depannya bagaimana ya Apakah nantinya akan ada perlawanan sengit Karena ini dari KVK awal-awal nih ya Dari kebuka ruins itu sudah terjadi Perang teman-teman di ruinsnya sendiri Atau di ruinduan kuno Pas masuk ke pas 6 juga Bakalan ribut ya di kedua sisi Di masing-masing kingdom disini Yaitu yang membuat seru Dalam KVK kali ini Kembali lagi kita melihat power aliansi 6 ini ada Vietnam Warrior Dari 99 lagi Berarti 99 ini sudah ada 3 aliansi ya Yang masuk top 10 Kemudian di tujuhnya ada 98 lagi Kemudian di delapannya ada 97 Sembilannya ada 3000 Dan di top 10nya ada 97 lagi Jadi coba kita hitung disini ya 97 ada 1 Kemudian 2 3 teman-teman Kemudian 3000 ada 1 Ada 2 ya Berarti ada 5 VS 5 teman-teman Di top 10 5 di koalisinya 98 dan 98 5 di koalisinya 97 dan 3000 Jadi aku rasa bisa cukup imbang disini Kita buka ya BA 3K Disini BA 3K itu King 9 Warmonger Leadernya Sekarang sudah ganti ya Warmonger sudah dijadikan King 9 Warmonger Ini berarti sudah terpublish ya Kalau misalnya kedua akun ini adalah Satu pemilik Oke ini dia kita lihat R4 nya Teman-teman Kemudian ini R3 nya ya Dari aliansi KD3000 Yang kemarin-kemarin itu rame banget KD nya Karena permasalahan Hermes Dan Hermes sendiri pada akhirnya Bisa terusir oleh bantuan kedua akun Dari King 9 SKR ini Warmonger dan King 9 tadi Dan juga pemain-pemain Indo Yang masih tetap solid Berada di KD3000 Meskipun macul tak tenang Barbarian pun tak aman Ini ini ya Apa motonya KD3000 kayaknya nih Oke kita lihat nih Power-power nya teman-teman Dari KD3000 ya Aliansi BN3K Yang masuk di top 10 juga Dan sekarang kita berpindah Ke power perorangan teman-teman Disini power yang paling besar itu Justru dari Kingdom 2997 Dengan power 65 juta ya Davos Ini yang kayaknya aku terlewat tadi Gak lihat aku teman-teman Davos ini ya Powernya 65 juta Kemudian kill pointnya 32 juta Komandannya coba kita cek teman-teman Ada Tooth Mose Charles Martel Richard dan Cao Cao Kayaknya dia pengguna archer nih ya Oh enggak pengguna Pengguna kafleri teman-teman Karena dia pake Arab Nah top 2 nya dari 2999 Nih brotherhood apa gitu ya Bacanya Powernya 55 juta Poin penggunaan 101 juta Komandannya ini ada Richard Ada Martel Sama Minamoto Pengguna peradaban Korea Berarti dia fokus ke riset dulu kali ya Kalau misalnya archer Korea ini masih kurang-kurang sih Top 3 nya ada brother Liu Liu nih Kalau gak salah bacanya Liu Liu Katanya orang gitu ya Powernya 55 juta Poin pembunuhan 233 juta Dan ini dari KD 3000 awalnya teman-teman Yang ribut sama Hermes Dan pada akhirnya pindah ke 99 Kemudian top 4 nya ada King Warmonger disini ya Dengan power 54 juta Disini kenapa gak King Warmonger yang top 1 teman-teman Padahal Warmonger tuh powernya 75 juta ya Apakah belum update? Ini powernya 74 juta teman-teman King 99 SKR nih ya Tetapi disini di power ini Belum terupdate teman-teman Kayaknya baru dinaikin ya Seharusnya top 1 nya itu adalah King 99 SKR Tetapi belum masuk kesini Berarti lagi error teman-teman ya King 99 SKR itu punya komandan Minamoto, Hannibal Barka Dan juga Charles Martel Waduh ini mainnya Hannibal Barka nih bos Ini ya menggunakan peradaban Viking Berarti user infantry Oke sekarang kita lihat Di power perorangan lagi teman-teman Berarti ini geser ya Ini 2, ini 3, ini 4, ini 5 Di top 5 nya dari King 9 lagi ya King 9 Warmonger Power 54 juta Sama yang punya nih ya Yang punya dengan top 1 tadi King 99 SKR Poin pembunuhan 99 juta Dan komandannya ini Ini pengguna Jerman ya Berarti dia mainnya Cavalry teman-teman Sudah ada Hannibal Barka juga disini ya Oke kita lanjut lagi Top 6 nya berarti ini ya Bukan 5 ya 6 nya dari Brotherhood lagi Dengan power 52 juta Kemudian top 7 nya Dari 98 teman-teman Red namanya Dengan power 47 juta Top 8 nya Carow Ini dari 99 47 juta Top 9 nya Emiser Dari 98 46 juta Top 10 nya ada Apa ini? Tidak bisa dibaca Dari Brotherhood Power nya 45 juta Teman-teman Oke berarti ada berapa T5 disini? Ini ya kita hitung ya teman-teman 1, 2, 3, 4 Kemudian ini 5 Kemudian 6 Kemudian 7 ya Ada 7 pemain T5 Dari grupnya 99 dan 98 Sedangkan dari KD 3000 Disini ada 1 ya King 99 SKR Kemudian ini 2 Kemudian 3 Kemudian mana lagi yang 97 4 teman-teman Eh enggak nih ya Ini belum T5 Ada 3 teman-teman kayaknya nih ya Yang terbuka T5 nya Apabila rankingnya ini Enggak error nih Nah kita sudah lihat ya Dari Power Individu Dan Power Aliansi Yang ikut ke dalam Lost Kingdom ini Yang bakal bersaing Antara keempat KD 299 298 297 Dan juga KD 3000 Yang tentu saja akan menarik disini teman-teman Jadi bagaimana pendapat kalian Soal KD 3000 Silahkan kalian bapu hantam Di kolom komentar Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton